Intro Setelah 4 dekade Pestapura, gitaris modlekuru Mick Mars dikabarkan pensiun dari band Vince Neil, Nicky Six, dan Tommy Lee dalam pernyataan bersama yang dibagikan kepada Billboard pada 27 Oktober 2022 mengatakan Bahwa meskipun perubahan tidak pernah mudah, mereka menerima keputusan Mick untuk pensiun dari band karena masalah kesehatannya Mick diketahui menderita spondylitis ankylosa atau radang kronis yang menyebabkan tulang belakangnya hilang kelenturan Gitaris berusia 71 tahun itu mengatakan bahwa dia akan terus menjadi anggota namun tidak lagi melakukan turban Pernyataan tersebut berselang hanya beberapa hari setelah modlekuru mengumumkan tur Amerika Latin dan Eropa selama Februari Juli 2023 Intro Robert Allen Deal alias Mick Mars merupakan musisi Amerika yang dikenal sebagai gitaris band heavy metal Maudley Groove Lahir di Toronto, Indiana pada 4 Mei 1951, dia mengikuti orang tuanya berpindah ke Huntington dan Garden Grove, California Saat berusia 6 tahun, dia memetik nada pertama gitar pemberian orang tuanya 8 tahun kemudian di Garden Grove, saat berusia 14, dia bergabung dengan band pertamanya The Jades The Jades merupakan band cover The Beatles dan dia memainkan bass sebelum menggantikan gitarisnya Menjadikan musik sebagai prioritasnya, dia menjadi putus sekolah dan mulai fokus dengan musiknya Saat berusia 17, dia pergi ke Fresno untuk bermain dengan band beraliran blues namun berujung kegagalan Tanpa uang disakunya, Mick yang masih menggunakan nama mobil berakhir dengan sekelompok pengendara sepeda motor di Orange County Disinilah dia bertemu dengan Sharon yang kemudian menjadi istri pertamanya dan mendapatkan dua orang anak Tampil dengan band Watoshi sambil bekerja di Binatu, suatu ketika dia mendapatkan cedera hingga dia hanya berfokus pada musiknya Sekitar 1973, Sharon meninggalkan Mick dan menjebloskannya ke penjara karena tidak membayar tunjangan anak Sekeluar penjara, dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya bersama band Whitehorse Di band itulah, dia mendapatkan ide nama Motleku dari sebuah frasa yang dicetuskan rekan basisnya Menusulkan nama tersebut untuk menggantikan nama Whitehorse, dia malah dikeluarkan dari band pada akhir 1970-an Mick kembali ke titik 0, ditambah lagi pada 1976, dia mendapatkan anak dari sang pacar Marcia Tucker yang berpisah pada 1979 Dia lanjut bermusik dengan beberapa band seperti Freeway Flyer, Ten Wheel Drive yang kemudian menjadi Spiders & Cowboys Video Newark yang menghasilkan dua single pada 1978 dan 1979 serta band Vendetta Selepas tour dengan Vendetta, dia memasang iklan di surat kabar The Recycler untuk mencari pemain band Iklan tersebut disambut oleh Tom Lee dan Mickie Sixx yang kemudian mengajaknya bergabung setelah pengaudisinya Tak lama kemudian, Vince Neil bergabung melengkapi formasi band Motleku, nama yang diusulkan oleh Mick Mick sendiri menggunakan nama Mick Mars yang diadopsi dari nama rekan vokalis wanitanya di band Whitehorse, Mickie Mars Motley Crew memainkan pertunjukan pertamanya di Klub Malam Starwood, West Hollywood pada 24 April 1981 Bersama Motley Crew, Mick turut berilis 9 album studio, 3 mini album, 3 album live, 8 album kompilasi dan 30 single Dari seluruh album tersebut, dia ikut menghasilkan 23 US Platinum dan 4 US Gold Belum lagi sertifikasi serupa dari negara lainnya Dia juga turut mengantarkan bandnya itu memenangkan American Music Awards 1991 Dan dilantik dalam Hollywood Walk of Fame pada 2006 Hingga 2022, dia juga telah menjalani 31 rangkaian tour konser dengan banyak pertunjukan Motley Crew Baik di Amerika, Eropa dan dunia Walaupun berada di band yang mencapai puncak ketenaran selama tahun 80-an Beberapa fans mengatakan bahwa Mick tidak menerima perhatian yang layak dia dapatkan Beberapa kritikus bahkan menyatakan bahwa Mick adalah yang terbaik dalam perannya di band Hanya karena dia adalah gitaris yang lebih baik dari personil yang lain Meskipun anggota band yang mendapat pujian kritis di seluruh dunia Untuk beberapa alasan, Mick tetap diremehkan Padahal dengan solo gitarnya yang berat, agresif, melodius dan riff-riff bluesnya menunjukkan bahwa ini tidak adil Pertunjukan live-nya merupakan bukti nyata dari bakatnya dan fakta bahwa dia konsisten dan akurat seperti dia di studio Namun hal itu tetap menjadikannya sebagai salah satu gitaris yang paling diremehkan dalam kancah musik metal Perjalanan karir Mick bersama Motley Crew ternyata juga jauh dari lancar Tiga rekannya diduga bersekongkol akan memecatnya dari band pada 1984 Dan dia juga mengaku didiagnosis menderita schizophrenia Dalam buku The Dirt terungkap bahwa dia juga bergumul dengan depresi dan pikiran untuk bunuh diri Diceritakannya dalam keadaan sangat mabuk, dia pernah berjalan ke laut untuk menenggelamkan dirinya Penyalah gunaan miras dan obat penghilang rasa sakit yang berasal dari masalah kesehatannya juga menambah bebannya Dalam hal wanita, setelah gagal dalam pernikahan pertama, dia kembali menikah dengan Amy Cannon pada 1987 hingga 1993 Dan dengan Femek Nasty pada 2013 hingga saat ini Di luar itu, dia pernah memiliki hubungan dengan Linda Koheya, Nina Hagen, dan Robbie Mentul Terdiagnosis spondylitis ankylosa sejak berusia 17, Mick secara terbuka berjuang melawannya Penyakit tersebut telah menyebabkan tulang belakang bagian bawahnya kaku dan membeku sepenuhnya Hal itu telah membatasi gerakannya dan bahkan menyebabkan dia menjalani operasi penggantian pinggul pada 2004 Terkait dengan pengumuman pensiunnya, maka Motley Crew telah mempersiapkan gitaris John 5 sebagai pengganti Ben mencatat bahwa sesuai keinginan Mick, Motley Crew akan melanjutkan rencana tournya pada 2023 Seperti halnya pada 2022, tour dunia ini adalah tour konser co-headlining bersama band rock inggris Dave Leppard Demikian segelas tentang gitaris Mick Mars Thanks for watching and see you next time Terima kasih telah menonton